Pemerintah Kota Jambi bersama pihak Polres Tajambi serta Kodim 0415 Batanghari menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD, Dana Pengamanan Pilkada. Acara dilangsungkan di ruang pola kantor wali Kota Jambi. Setelah penandatanganan NPHD juga digelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh wali Kota Jambi dengan menghadirkan pihak Panwaslu, KPU, Camat, Lurah, serta ASN di lingkup pemerintahan Kota Jambi. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pandangan dalam pilkada mendatang sehingga dapat dilangsungkan dengan tertib aman dan lancar. Terkait hal ini wali Kota Jambi berharap partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang bisa meningkat. Siang ini kami melaksanakan ada dua kegiatan. Yang pertama penandatanganan Naskah NPHD yaitu terkait dengan pengamanan pilkada nanti yaitu dengan jajaran kepolisian dan TNI. Setelah itu juga kami mengundang Panwaslu, KPU, ASN, dan juga Camat, Lurah, pejabat-pejabat juga terkait dengan kegiatan pilkada nanti yaitu rapat koordinasi antara pemerintah kota, pihak penyelenggara pemilu, pengawas, dan pihak pengamanan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui rambu-rambu mana yang boleh, mana yang tidak, dan mana yang harus dilakukan. Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.